Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Nusdianto Triakoso kali ini saya akan berbagi cara atau tutorial untuk mengimport question bank dari hasil ekspor question bank yang kita lakukan sebelumnya jadi dengan demikian maka kita tidak perlu lagi susah untuk membuat soal atau question gitu yang akan kita gunakan sebagai bahan evaluasi pada kelas kita yang aktif pada semester ini sehingga kita bisa menggunakan bahan-bahan semua soal-soal yang pernah kita buat pada kelas-kelas kita yang lalu yang dengan akan sangat cepat kita manfaatkan kita masukkan ke dalam kelas kita sekarang untuk kita gunakan sebagai bahan evaluasi bagi para mahasiswa kita tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol like and subscribe agar sejawat sekalian selalu mendapatkan informasi terupdate tentang tutorial-tutorial web e-learning yang saya bagikan nah sejawat bagaimana caranya kita melakukan import hasil ekspor question bank maka ikuti langkah-langkah yang saya sampaikan berikut ini nah berikutnya setelah masuk ke dalam kelas yang kita tuju dengan mengklik semester genap 2020-2021 yang aktif sekarang ataupun di kelas lain yang memang kita inginkan question bank tadi itu kita import ya saya masuk ke kelas saya ya jadi setelah login kemudian masuk ke kelas yang saya tuju untuk kami import hasil dari ekspor question bank tadi itu kebetulan disini adalah di kelas Banyuwangi nah kita menuju ke bagian menu administration begitu biasanya ada di samping tapi pada tampilan kelas yang baru ini posisinya ada di bagian bawah halaman kelas kita jadi menu administration kemudian kita cari di bagian paling bawah akan ketemu question bank ya posisinya ada di sana kemudian kita klik akan muncul tampilan yang sama pada saat kita mengimport sorry mengekspor soal-soal tadi itu tapi pilihan kita sekarang adalah melakukan import ya mengambil jadi kita tinggal pilih atau klik tab import ini ya nanti akan muncul apa namanya tampilan seperti ini sama sebagaimana pada saat kita ekspor jadi yang paling pertama kita pilih adalah menyesuaikan format filenya jadi jangan lupa untuk mencatat tadi itu format file apa yang kita gunakan untuk ekspor maka hal yang sama itu harus kita masukkan atau kita pilih file formatnya tadi kita menggunakan Moodle XML format pada saat kita mengekspor maka kita juga akan memilih Moodle XML format untuk mengimport filenya tadi itu kemudian pada tab general ini mungkin tidak terbuka jadi kita klik nah kemudian kita ingin masukkan kategori-kategori itu ada di mana jadi secara default memang ini di bagian paling tinggi adanya susunan atau apa namanya tingkatan kategorinya jadi kita masukkan saja di kelas begitu nanti akan terbagi dengan sendirinya sesuai apa namanya susunannya sebagaimana kategori yang pernah kita buat di kelas yang lalu tadi kemudian tinggal kita masuk ke bagian bawah tab yang bawah untuk import filenya yang lain-lain disini kita kita biarkan saja jadi kita kemudian tinggal drag and drop jadi kalau di bagian bawah tadi itu sudah terekspor dengan sempurna tinggal kita tarik saja kita drag and drop kemudian kita jatuhkan di bagian kotak untuk meletakkan file yang dimaksud tadi itu jadi kita drag kemudian kita lepaskan ya di drop begitu kemudian ada apa namanya pernyataannya yang disitu ini ternyata dinyatakan ada masalah karena ketentuan dari web email yang baru ini ternyata maksimal harus hanya 30MB kita coba lihat berapa MB dari hasil seluruh soal yang saya ambil tadi itu mungkin kita bisa lihat hasil downloadnya sehingga kita memerlukan berbagai macam penyesuaian-penyesuaian kita ketahui bahwa disini total file yang terekspor nantinya akan berjumlah atau besarannya sekitar 192MB amat sangat besar sehingga kita bisa coba akali karena maksimal dia hanya 30MB saja sehingga kita harus melakukan bertahap-tahap untuk memindahkan soal dari kelas yang lama ke kelas yang baru jadi kita mencoba untuk mengekspor bagian-bagian saja yang besarannya itu sekitar hanya 30MB agar secara mudah nanti bisa di import kan di kelas yang kita inginkan tadi itu ya saya akan mengambil lagi mengimport mengekspor kembali file-file dalam ukuran yang lebih kecil saya akan tunjukkan tutorialnya langkah demi langkahnya jadi kita masuk ke question kemudian kita akan coba pilih kategorinya saya pilih saya pilih saja misalkan pilih kategori self-assessment begitu ya ada 37 soal disini atau ini soal UTS begitu misalkan 72 soal ya kita coba export di soal yang kita inginkan kita pilih model format kemudian kita pilih soal UTS untuk 72 soal kemudian langsung saja kita export question to file ya kita tunggu hasilnya ya akan terdownload dengan sangat cepat ya terdownload dengan sempurna kemudian kita pindah ke kelas saya yang tadi itu ya kita sudah berpindah ke kelas ini kita drag and drop file yang kita maksud ya kemudian dengan cepat karena dia mungkin ukurannya kurang dari 30 MB batas maksimal file yang bisa diunggah ya kemudian setelah ter upload semua ya data itu dengan sempurna eh ditandai dengan namanya itu muncul semua secara bagus secara sempurna kemudian kita tinggal klik import ya kita klik import kita akan ikuti langkah selanjutnya nah setelah terimport dengan baik maka soal-soal tadi itu kemudian di apa namanya dibuka begitu ya kemudian tersusun berbagai macam soal tampak disitu nomor-nomornya ya diurai gitu istilahnya diurai kemudian kita tahu tadi bahwa ada 72 soal kita coba lihat betul 72 soal dengan apa namanya susunannya demikian tinggal kita klik continue ya kita klik continue kita tunggu sebentar ya jadi hasilnya sudah masuk di question bank kita jadi contohnya sudah di ada di tab question itu jadi dengan kategori UTS ada 72 soal disitu jadi cukup mudah bukan untuk mengimport ataupun mengekspor dulu kemudian kita lakukan import di kelas lain question bank question bank question bank yang kita punya tadi itu untuk bisa kita manfaatkan sebagai apa namanya bahan untuk evaluasi dan dengan demikian maka kita tidak perlu lagi menulis dari awal satu persatu soal yang kita inginkan di kelas yang baru tadi itu tapi cukup dengan melakukan export question bank kemudian lakukan import di kelas lain question bank tadi itu dan kita bisa langsung gunakan sebagai bahan untuk evaluasi di kelas yang baru demikian tutorial untuk melakukan export dan import question bank kita ketemu lagi dengan tutorial tutorial selanjutnya bersama saya Nusdianto Triakoso Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh